Indonesia ini dukun prospeknya bagus soalnya masyarakat Indonesia ini dua prinsip kalah donyo menang dongo, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah humuk menang suwo, kalah donyo menang dongo, kalah rupo menang dupo, kalah rupo 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 kalah kok rupo rupo darlik lor saya dan itu berarti, itu berarti kororawo bapak ibu inggang kau lah hormati kolo lah jeng egen adicoro inggang sambun kita tenggo-tengo inggang sambun kita antu-antu inggih buniko mawaid al-hasanah wadini mawidu hasanah badika aturakan dining panjenenganipun romo yai yaji anwar syaid di dalam saking banjonegoro pramilo dumateng panjenenganipun waktal soho pangkinan dalam sumagakan Allahumma salli ala muhammad terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allahumma salli ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi albararah wal fudula amma ba'ad ulama'an al-ajilla wa masyayikhuna al-a'izzaa wantun karsanipun poro kiai bunyai poro sesepuh wabimuqadda miha'ula fadilatil mukarram romo ghi haji muhammad ulil albab arwani romo ghi haji muhammad arifin fanani kiai lanbunyai sanesipun engkang mboten sakit kawulah sebutakan asmanipun setunggal-setunggal saestu mboten ngirangiraos hormat sohata'alim kawulah dateng priagungipun sedaya engkang kita suhuni pangestu kita suhuni pentungo khus karim khus lutfi lan setu yudhuryah sakin Allah yarham simbah ghi haji raten abdul karim uki almaghfurlah wal marhum li rahmatil hayil qayyum romo ghi haji ahmad khalil karim sedaya engkang kita dongakan mugi-mugi dipun paringi kekuatan lohir batin sakit istiqomah nerosaken nopo engkang dados rintisan lan perjuangan nipun priagung kekaleh kasebat sahadat zuama pejabat pemerintah baik sivil TNI maupun polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya hadir di tengah-tengah kita bupati kebanggaan kita yang kita cintai kita hormati ibu seri sumarni bersama staf dan pejabat bengkap yang berkesempatan hadir pacamat bakapolsek wan dan ramil tokoh-tokoh masyarakat sedaya tamu undangan ningkang minulyo khaldirin khaldirat az-zairin waz-zairat para jamaah seorang penyair mengatakan idhaka na akhirul umri mautan fasawa'un qasiruhu wattawir jika akhir kehidupan manusia itu adalah kematian maka sama saja antara umur pendek dengan umur panjang menungsoni ku mati yang umurnya yang umurnya pendek mati yang umurnya panjang juga mati awas pokok sing gak nyaut mati disit sing umur pendek ya mati sing umur redowo ya mati maka yang masih muda-muda jangan pernah merasa jauh dari kematian sebab syarat mati gak harus tua betul jenengan natin tak ziyah dan gini tiang sing langkung nem timbang jenengan sing tua kali sing nem mati disik pundi rian pundi nyurah mestik sing sehat kali sing sakit-sakitan mati disik pundi yorah mesti kadang sing sakit-sakitan awet orang mati-mati nanti sing ngerumat keselen leh dong ya Allah kusti kok dibundut lo sing sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak wanten iso-iso iku wayah ceramah orang gak teke yuk iseng tandanya harap mati mendadak sing nguripe hati-hati kali sing nguripe biayaan mati disik pundi enggak mesti kadang sing biayaan numpak sepeda motor ini jalan raya selior sentiat melaku 180 kilometer per jam nyelempit nyelempit nonggone truk selamat sing hati-hati numpak sepeda motor melaku mengerong puluh moro diambung teleler ngapunten sing sugeh kalau melarat mati ini disek kunti nah sing jawab sugeh jelas melarat model mu kaya ratrimo terus nyengkak nong orang mesti kaya terakhir jawab sing banter ibu-ibu kong wedok karu wong lanang mati disek kunti kita kaya pengen ganti ngono sampai semua kita sudah difonis mati oleh Allah kullu nafsin la iqadul maut mulai uang jawon duwe aksara hono caraka dota jawab podo jayanya terakhir mogo botong podo-podo arep dadi batang ni pramilo calon-calon batang yang minul ya kita semua sudah difonis mati sama Allah tinggal nunggu kapan eksekusinya begitu eksekusi tiba mati nyon bangabunten sangat nyon bangabunten bahayai yang paling ujung ini umpam eksekusinya tiga tahun meleh tiga tahun meleh sebelah gos lutfi umpam eksekusinya tiga ngulan meleh ya tiga ngulan meleh sebalah bunya ini tiga minggu meleh ya tiga minggu selesai bupati kok telung dinongkas ya telung dinongkas selesai ini langsung anwar jahit kok satu setahun kas yuk suwe kap meneng kok meneng musim ceramah kok artinya manusia hidup di dunia ini nilainya tidak diukur dari berapa lama usianya berapa panjang umurnya yang penting dalam hidup ini bapak ibu para jamaah bukan berapa panjang umur kita berapa lama hidup kita di dunia tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini prasasti apa yang bisa kita tinggalkan selama menjalani kehidupan di dunia Allah Muhammad banyak orang yang umurnya pendek tapi prestasinya jauh lebih baik daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang betul kata tiangsin umur rendek tapi kapasitasnya reputasinya prasastinya jauh lebih baik dan lebih hebat daripada orang-orang yang umurnya panjang imam an-nawawi itu usianya hanya 45 tahun Muhammad bin Idris al-Syafi'i imam syafi'i umurnya namun sekat sekawan tahun malah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali imam ghozalin ini ku yoswane namung sekat siji tahun sama nerausah ngingeti senyugui degan orang ngerodike no sampean gerget ini kok katanya udah kangen nama aku tapi aku dicuekin dilanjut betul imam ghozalin ini ku umurnya namung sekat siji tahun tapi jasanya untuk umat manusia di dunia ini sungguh luar biasa beliau-beliau yang saya sebutkan tadi sudah wafat sampun sedoh tapi sampe sekarang masih terus dikenang didoakan diteladani dan dikenal banyak orang padahal beliau-beliau sampun sedoh dan jeneng ini saya orang yang pengen kenal dirimu saya mending aku lumayan banyak kok yang pengen kenal sama aku Allah yarham kiyai abdul wahid hashim nikur ramani pun gustur yoswani namun tigang doso songo tahun sampun sedoh tapi jasanya untuk negeri ini luar biasa beliau termasuk ikut merumuskan undang-undang dasar 1945 ikut merumuskan pantasila beliau termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia umurnya cuma telung puluh sungguh tahun sampai yang sepuh sepuh ngonton itu panitia nombok yang menoyah menemeng panitia berkat halo Allah Muhammad nah busri ini kalau memang selama dua periode prestasinya dalam pembangunan gerobokan ini kok luar biasa pasti beliau akan selalu didoakan selalu dikenan pemanah kalau orang orang dua itu tidak laman mulanya kalau beliau pun saya matur saya saya sambutan saya yang berarti bupati sambutan ini orang orang pantas orang sambutan ini kan sekedap beliau beliau paham sambutan singkat padat beliau sadar bupati kok kakeyan sambutan orang pantas pantas nyumbang orang 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 yang punya jasa jasa untuk umat punya jasa untuk masyarakat pasti akan selalu dikenang didoakan termasuk yang hari ini kita haun kita doakan kita teladani beliau berdua adalah ulama ibu bapak para jamaah manusia membutuhkan ulama itu bukan hanya di dunia saja sampai di akhirat orang itu masih membutuhkan ulama bahkan sampai ten suargo tiang ini ku tasik betahaken kiai itu tidak panjang ini omonganku lho bapak menawi benjang panjang panjang kok sidho ten suargo menawa sidho ten suargo ini ku tasik butuh ulama ten suargo ini ku tasik butuh kiai nopong gitu jeneng anak kersoma kitab muhtarul ahadif alah anak potong ngamu yorang ngirokobr ngunung ngunung wistake imateng woy disitu ada salah satu bawai kanjeng nabi inna ahlal jannati yahtajuna ila ulama ihim gamahum yahtajuna ila ulama ihim bidun ya penduduk swargo ni ku tasik butuh hakan ulama ulama kaya dene naliko ten gene dunya betah hakan ulama ulama Allah masjid ala muhammad para jamaah nyon pangapun ten dilanjut badun ten suarga niku tiang tasik butuh kiai non sewu nasuarga uang ora butuh bupati sorry bu rakangku nasuarga bupati nasu yuk yuk kondur yuk ben lak pulang ngomong nopo want di surga orang gak butuh bupati soalnya nasuarga ni ku orang butuh setempel orang butuh tanda tangan monggo monggo fadal yaif fadal alhamdulillah kalau laksingakan sekedap lima las menit mawan orang orang rosa rewel kering rumah kekok rewel pun kalau laksingakan ten suarga ni ku tiang penduduk suarga tasik betahakan ulama betahakan kiai padal ning suarga uang ora butuh bupati monggo manih lurah seng kelambinan banser rakan guna suarga merga suarga orang butuh setempel lurah orang butuh tanda tangan lurah w monggo bupati rak angggo pemaneh lurah ning suarga orang butuh polisi soalnya orang maling orang teroris ning suarga orang butuh tentara disana gak ada makar gak ada pemberontakan aman tapi ten suarga tiang tasik betah haken kiai ternyata profesi kiai itu profesi yang abad dinyo tekan suarga ini profesi bupati kejabatan sementara dua periode berkuih sorak kanggu misalkan kisik dadi tas digawake sandal digawake map digawake seng seng sorak dadi yang ngowong ngowo dewe lupan jene kulangan nangan wong tambah duur pangkat tambah keple masuk ngowo kocom moto rakuat jaluk digawake anak buah bihan seurung dati bupati usung beras diwe biasa orang betah kersani kondur orang popo mau ngacara ini gak dihadiri bupati tetap jalan salah nungguni aku kalau wantun nyetin ini soalnya kulombon akrab kali beliau periode pertama yang aku yang melu kampanye rakaruwan sampai tekan pelosok pelosok kartu namanya sampai saya kita simpen tapi yang pelopi hilang tipis menung bihan kaya insyaallah saya dikodohi kantil insyaallah Allah masalah Muhammad lenggu apa orang suarga kok butuh nikiyai ibu bapak jadi kaya ulama itu jabatan istimewa aktivitas yang buat nonton nonton dunya tekan suarga yang namun ngaji semua pekerjaan di dunia selesai besok di surga kecuali ngaji 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 kenikmatan suarga jadi ngaji ini aktivitas yang buat nonton pray ini dunya tekan suarga Allah 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 makanya kan jenabi da'wah man salak tarikon yaltam sufi ilman sahal Allah lahu tarikon ilal jannah sopawang yang menempuh perjalanan menuju satu tempat untuk ngaji maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga aku lihat di tako sopawang yang paling gampang melebus warga jawabanku yang sergap ngaji sopawang yang sergap ngaji digampang ke dahlah tumuju suarga alhamdul alhamdul lah udah kan kenapa suarga muntah kenki ya penduduk suarga sabun dino jum'ah wanten agenda perjamuan kali gusti Allah tiap dino jum'ah jaduali ketemuan pepanggian kalian gusti Allah berjumpa dengan Allah memandang Allah ini adalah kenikmatan paling ageng kenjenis suarga nah maka terus dipendangu kalian gusti Allah ditang letih hei para penduduk suarga sampai jawab dalam gaya ini mencoyok manggun suarga pokoknya orang milok jawab orang potongan suarga hei hei para penduduk suarga biye suarga ku kini penak pora weno suarga kini kerasan pora kino suarga kini seneng pora betah pora nikmat kurang pora eh ketika ditanya sama Allah apakah nikmat yang aku berikan kepadamu kurang semuanya diam gak ada yang berani jawab mereka hanya saling pandang dengan sesama penduduk surga padahal sakjani kepingin tambah tapi kenapa satu saking hai baik gusti Allah saking wibawani gusti Allah kepingin tapi mboten wantun ngomong karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang tambah pengen tambah pengen 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 terus pengen dan Allah selalu menyediakan tapi arp matur nuggone gusti Allah rawani sungkan sangking wibawane gusti Allah pedekaru ibu-ibu misalnya utawa pak lurah pak lurah pak kades arp matur nuggone ibu bupati sangking wibawane bupati yang au-u-u rawani ngomong karepe kan arep ngomong dalan disonggen pulau kita enten rusak dari api karepe arep ngomong tapi rawani ngomong 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 mergo sangking wibawane yang ini baru dalan rat ditantang mun sangking wibawane gusti Allah yang kedua yang kedua isin isin ngelamun akhirnya kurih matur datang gusti Allah akhirnya jawil kia ini bayai kalau pengen duren duren suarga jenengan aturakan datang gusti Allah terus kia ini sing matur ya Allah gusti niki wanten bu seri sumarni nyewen duren bad matur piyambak mboten wantun kia ini sing ngendikan ya kula nyewen kurupo upil kurupo upil suarga kia ini matur ya Allah gusti niki wanten bu sulastri nyewen kurupo upil jadi kia ini ku tukang nyampeakan permintaan penduduk suarga datang gusti kiai-kiai itu tukang menyampaikan aspirasi penduduk suarga datang gusti Allah milo kiai-kiai ini ku bingjing ten suarga datus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga mulanya kiai-kiai sama ini donyos ini orang dari BPR rapopo rapate bingjing suarga sampai jadi anggota DPR ini di DPR itu rakatut jatahmu juga nondonya kok ini gus pojokan kayak rakatut nyalek barang halo halo paham kiai ulama ini kiai jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga tukang menyampaikan aspirasinya penduduk surga lah DPR kulon jenengan simbah yai Abdul Karim simbah yai Ahmad Khalil ini DPR penjenengan ini DPR pusat ini lom ke ini DPR pusat ini DPR tingkat RT Allah Masih Allah Muhammad ini apa ini? nah saat ini ini apa yang dipun tinggalkan yang jelas ini Pondok Pesantren Majelis Taklim Majelis Zikir terus Toriko ini ini jenis kan yang melebu anggota ini jenis kan yang masuk konstituen ini eh kulah buatan dangu-dangu kulah 15 menit lengkas timbang rambut katek ke makanya didawahakan ma'arussalallahu rasulan illa hasan al-wajhi Allah tidak mengutus Nabi kecuali berwajah ganteng lene saiki al-ulama warafatul ambiya kiyai li pewarisi Nabi ganteng-ganteng lho 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 emang persani tuh foto ini bahayai khalil, bahayai karim ganteng-ganteng kiyai pewarisi Nabi ganteng-ganteng tinggali Gus Lutfi lho mantesi lho modele ada aurap sendiri lho dan lho 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 Hai menuluh Hai lana orang ganteng piye yora popo tapi pantasnya kan ganteng umpam orang ganteng wong inna allaha la yang duru ila suarikum wala ila azadikum wala ila ahzabikum walakin yang duru ila kulubikum maniyatikum Allah tidak menilai dari nasabmu dari bodimu dari wajahmu tapi niat dan hatimu yang dipandang Allah lagi dalileki ya ini orang ganteng terus Ustam menungu terhadur ikum fadilatilmukarram Sayyidina Rumah Giai Haji Muhammad ulil albab arwani kita dong akan Mugi-mugi panjeninganipun binaringan panjang Yuswa di penaringan kekuatan Zahiran Bapak Tinan sakit terus bimbing didik gulawentah dengan akun gulapan jeningan sami Mugi-mugi langkum manfaat dan barokai datang kita setoyoh padol ayah ibadol ge Alhamdulillah Masya Allah berpon Ibu Maringi anak yatim gmator suwon Barukah kali kutu nekulom gelugi mondok waten pecanter nipu sakit istiqomah sakit binggih mungkin dia tidak menunggu Kutu nekulom gelugi Banggi wangsul Oke Kesani di doaipan jengan Putu nekuloh Aduh Putra nekuloh yang sembilan tahun belum 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 Gadah lari mungkin sakit tentang tipar ini lari kalian manu cinten bapak anu ponan kulon ember jawam ini mungkin sakit hingga-hingga asal tombol ya ibu makin makin jadi dengan pundut sekedap makin jadi dengan pundut insyaallah matur suun ibu nitip langsung lari langsung langkong kata ini ini dari yang sangking bupati tiang menawi datang masjid nabawi yang paling dipadosi rawdoh kengin apa sebab setelah menentukan rawdoh dalam sabdanya ma baina baidi wa mimbari rawdotun min riadil jannah tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman diantara taman-taman syurga kanjeng nabawi dengan doa istimewa yang diaminkan oleh para sahabat-sahabat utama dan diaminkan oleh seluruh malaikat yang diaminkan oleh para sahabat-sahabat utama Allahumma ja'al bil madinah di'afai ma ja'al tabi makgata minal barokah ya Allah jadikanlah barokahnya madinah ini dua kali lipat melebihi makkah mulani madinah ini ku barokai tikel kalih dibanding mekah mergo berkah dongane kanjeng nabi walaupun mekah ada kaabahnya tapi nilai barokahnya lebih banyak madinah mergo siji dongane kanjeng nabi dua makkah ini ku simbol amal madinah simbol ilmu mulut anglet jenangan wang suli amal kalih ilmu lebih utama mana podo utamane tapi umpamid dipundut setunggal ilmu mergo al ilmu bila amalin yakun wal amalu bidunil ilmi la yakun ilmu tanpa amal tetap jalan tapi nek amal tanpa ilmu botan sah gini apa angke gini apa angke pun lak rautoh jadi istimewa sebab tengeni rautoh niku gen kanjeng nabi dikir kalih poro sohabat-sohabat ipun kalih murid-murid ipun gen kanjeng nabi ngaji kalih santri-santri nipun gen geni rautoh niku jadi kanjeng nabi niku mendirikan majlis zikir majlis taklim pondok pesantren namini raudotun min riyadil jannah taman suwar Allah mazili ala muhammad maka semua pondok pesantren semua majlis taklim semua majlis zikir yang ada sanatnya sampai kepada rasulullah pasti besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dados taman suwar termasuk majlis zikir penjenengan lesopo anggotane siapa penghuninya yuk satu pengasuhnya mursyidnya dua guru-gurunya tiga murid-muridnya santri-santrinya empat para pendukungnya orang-orang yang ikut mendukung majlis taklim majlis zikir pondok pesantren termasuk bupati enggak nak nyumbang lu gak nyumbang lu gak nyumbang lu gak ngatuh bahasa ini gandulan sarungi kiai lu kiai ini gelam diganduli pora lu kan ada cara ini supaya gelam diganduli hehehe nah saat ini kiai yang merupakan warosatul ambiya nikuseng peripun bicara soal haul ngeteniki gos lutfi ngapunten ngapunten sangat gos karim gos lutfi sedoyau duriah sangking simbah yai ahmad hal ini bukan hanya bicara soal mewarisi ilmu mewarisi apa yang disebut pesantren majlis taklim tapi bagaimana menhaju hayati ulama metode dan kurikulum kehidupan para ulama bagaimana perjuangan romayai abdul karim bagaimana perjuangan romayai khalil dosbundi keikhlasan bahayai karim bahayai khalil dosbundi kesabaran bahayai karim bahayai khalil dosbundi wira ini bahayai karim bahayai khalil dosbundi zuhute bahayai khalil bahayai khalil nikusengangel kalau hanya sekedar mewarisi ilmu kepinteran nonsewu gampang saya ini jenengan pengen pinter gampang budalo mondok limang tahun mesti somoco kitab mondok limang tahun kok urungi somoco kitab berarti oone nemen ngebocah saya ini sekedar pengen pinter ini gampang banget ono kitab jenengan fathul whatsapp raudatul facebook kifayatul instagram hidayatul twitter kali nihayatul tiktok ada seorang guru besar yang sangat alim alamah namanya fadilatil mukarram syaykhul gabir google radiyallahu anhu ini emang sekedar pengen pinter gampang tapi ulama bukan hanya sekedar man lahu ilmun syamilun bukan hanya sekedar kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja tapi juga harus mampu menjadi solusi dari semua problem keumatan masyarakat kita itu tidak maupun kiai makanya di tengah jeng waw kalau matur kiai dibutuh ke masyarakat mulai indonesia mengantis tekan suarga mengaku orang mengaku urusan apa apa anak nakal anak nakal nyuwan dibun suwa ini mau contohnya ini aku dikawani ini aku dikawani dikawani nabab oke berkara pirang-pirang kebuktan padahal aku muntun sakit apa apa sedaya gusti Allah menunggu serolah setahun nikah dari kagungan putra si jini sangang tau ngeloro bareng moro rata apa apa kita cekok ingo betong laku ngaji meronong menih telung ulan maju apa apa boten kulo timbali loh padahal biasanya kan kulo timbali kulo jak omong tersakai hadiah sarung cap nikim boten boten kulo timbali moro maju nyekelmik apa kulo hamil abah aku mak deyek laku kapan berbuat ternyata matur suwan kulo sing kepanggian jenengan tiga bulan yang lalu abah kulo doa hamil abah orang lorun sama tengkar kok masyarakat kita anak nakal moro yai anak nakal 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 pitu likur derajat sholat jamaah ini tak fatih ini diom ini nopo mawan moro kiai utang numpo ya moro kiai ya ini utang kulo kartah ya gini wajah ditageh ya kulo nyewon dongane supaya kulo utang ini kulali mwten nageh ya gampang wacake ayat kursi ngkupas kalimat mandal ladhi yashra waindahu wajah sing dowo karumbah yang kewange orang bakal nageh wange mesti lali kain dilok metentengin dua utang kai harap dipraktek ini ya bujuk kulong pun bobot sepuh pun meh sualasasi kok diring babaraken ya nyewon dongane kursani giknang lahir mesake leh mendek mendek lalu ciduk banyak santri ciduk banyak santri difatih kai goyang bojomu langsung procotok lupa 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 masyarakat kita lupa 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 kai mulai ditinggalkan mulai lupa 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 kai kooperasi simpan pinjam merobang soalnya masyarakat ngerti anak nakal merobos psikiater bucom bapak tua gak lahir dokter spesialis kandungan ini nah ini itu pelakat yang tulisannya spog spesialis ogo spesialis kandungan kai mulai ditinggalkan mulai salah ini kadang-kadang kai jadi tim sukses nganggur kadang jadi pengurus partai barang kai cerdas kalau dia ingin pandemi tahun lebih ini sepi aku meh harap oleh profesi dukun karena Indonesia dukun prospeknya bagus soal masyarakat Indonesia ini dua prinsip kalah donyo menang dongo kalah duit menang wirid kalah pangkat menang tirakat kalah humuk menang suuk kalah donyo menang dongo kalah rupo menang dupo kalah rupo rupo dongko kalah kok rupo rupo nah ngapun karena dulu kiai itu menjadi semacam ikon di tengah-tengah masyarakat sehingga kiai pula yang mampu mengobarkan semangat patriotisme melawan penjajahan ampun kaget dengan kata ulama kata kiai yang berarti pahlawan nasional ulama ulama coba kini kiai imam bonjol ini kiai kiai pangeran diponegoro asmani pun yang asli abdulhamid beliau hafal quran menguasai kiraah seba'ah ini pangeran diponegoro mulanya juban surbanan udeng-udengan sama tau ngerti anak foto pangeran diponegoro heleman itu satria bajah hitam anak apa senduk kiai mojo kiai sopemeneh tengku umar ini kusak bunyainin jadi pejuang jadi pahlawan bunyain cut nyakdin bunyain cut mutiah yono bunyain jani tapi gagal cut keke cut tari kenapa para kiai yang mampu mengobarkan semangat perlawanan melawan penjajah soal ngapunten jaman bien sekolah yang ada itu hanya sekolah miliknya belanda yang boleh sekolah minimal anak wedono wedono itu jabatan di bawah bupati di atas camat sehingga untuk melu sekolah londo itu hanya kalangan bangsawan dan nengrat saja minimal anak wedono bupati anak camat sekolah anak lura lah mereka larinya pendidikan kemana ke pesantren semua jadi rakyat jelalatan kenapa oh ya jelalatan camat mengisor terus sekolah yang larinya pendidikan ke pesantren soalnya sekolah belanda gak entuk bukan darah biru sehingga perlawanan itu berangkatnya dari pondok pesantren siapa yang memimpin ya para kiai para ulama pasukannya para santri termasuk cikal bakal TNI polri itu ya ulama dan para kiai terima kasih terima kasih jahabat kok elek karo kiyai rasuim mesti kualak sopawai sopawai tapi nek kurun saya insyaallah barokah biasanya kan tekonong acara kan alasannya maaf ya saya ada acara lain saya gak bisa mengikuti acara sampai selesai padahal yoran nek acara liani turu alasan dan mulai dan kenapa majelis ini gak didatangi bupati tetap jalan tenangku pejabatnya langsung viral sopawai ngerti bari kita di gubernur biasanya jadi tapi syaratnya nambai ini orang nambai ini merduin jadi ketua RT kok Allah mazulih ala muhammad nah saya kiyainiku sing pripon nah sama nanti rohni ya sing gelem ni rohni insyaallah telung dinongkas rezekini lancar tentrem keluargani solih-solihah putra putri ini gampang urusan gampang golek utangan kok Allah mazulih ala muhammad lo saman golek utangan kangilannya bingung loh bu potong kamu tukang utang kamu kok eh ditiru oke pertama rijalul ummah bareng rijalul ummah bareng community leader kok community lemper pemimpin umat ulama kiyainiku mimpin masyarakat lah mimpin masyarakat ini kumbutan gampang gampang mimpin santri takkan dani sampean soalnya santri pondok ini mesti manut kiyaini walaupun ribuan kiyaini merintah ngulon ribuan santri ngulon kabe kiyaini ngongkon ngalor ribuan santri ngalor kabe ramungkin wanim bangkang wanim bantah karena di pesantren itu ada lembaga tertinggi yang paling ditakuti oleh semua santri namanya departemen kualat tapi ini masyarakat angin ibu jangankan masyarakat segini banyak uang sepuluh so pilihan ayo milih bosri yoh sing pitun jawab ngapun ten yai kulompon naksan dum-duman keng merikok ini radikei duwe raglom nyoblas enten apa bantan orang itu wih kudung coklat orang gendak ini padahal ngulangi pejabat korupsi yang ngunung mergau saman orang gelem milih orang dikei duit akhirnya sing pingin kepilih ngetok duit begitu dadi boleh balen apa ini gajinya bayarannya tunjangannya orang cukup caranya balik berarti sing ulangi korupsi diparingi apa nah iyalah Allah mazili Allah Muhammad letang let angon itu manggon ngarepen nah cerdas berarti contohnya angon wedus nanti mau wedus angon wedus mesti manggon gurini wedus mengetokkan iya mengetokkan ini iya ini wedus melakukan apa bener jarni langkah ini wedus melihar melihar nakal baru ini hehehe itu angon ini tidak ngarepen ini orang bakul belantik ini wedus gelam orang gelam kedua ini diseret nanti gulunya ketekek melet melet apakah enggak diseret mulai sama ini pemimpin ini pemimpin yang angon juga pemimpin yang bakul apa ini belantik isok ketekek gulumu nganti melet melet busri ini bakul apa angon belantik apa angon ini jawab ngono alhamdulillah bu terus ini angon wedus wedus ngerti bu saya sayang ya alhamdulillah ini ngon boleh pemimpin yang angon lagi ya hidup pinter angon makanya ngapun dan kadang kiyai kali kiyai gaya gaya yang buatan sami ada yang keren ada yang lunak kenapa karena masyarakat yang dihadapi berbeda kiyai dikira kiyai dikira kota gaya beda bapak ibu kiyai dikira paling adepi pertanyaan kiyai sholat sholat subuh ini selesai tidak dikira 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 sholat sholat traweh selesai selesai dikira 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 pertanyaan dikira 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 tambah dikira 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 beripun tapi dikira kota masyarakatnya lebih kritis yai dosbunti hukum nikah lewat internet berarti boleh tapi karena nikahnya lewat internet nanti jimaknya juga harus lewat internet caranya gimana yai download nganyel aku tahu di takoh nyata yai terus malaikat israfil tugasnya nyebul trompet enggak terus trompet disebul kiamat enggak seandain pun disebul nopo dereng ud dereng nampun disebul kiamat lho seik takon mele lho ngonton saat ini israfil nganggur terus tugasnya nopo gak jauh nampun nganggur israfil ini kusah nge trompet terus nampun teyeng lemak teyeng wayah instruksi nyebul muni seperapat bie masuk kiamat seperapat terus aturi mele durung disebul tapi aku le info kabare trompet israfil was dimot lanin jenengan dongong muka-muka israfil buton wato lene israfil wato porwodati ngerobokan ngulon kukut ngetan bujul goro aman lukan trompet madep ngulon lukuk 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 pintar ngomong jadi kiai ini kuku pintar ngomong umat mulanya ngapun ngapun kiai nanti ditinggalkan masyarakat kenapa ya karena gak ngerti kondisinya masyarakat taunya kondisinya pejabat gak dekat dengan umat dekatnya dengan pejabat kiai mucal hobi ini gak proposal wanget 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 mangganti wanget orang tau namaste sobrani pendopoi bagaimana para ulama dulu mengetutkan masyarakat dengan budaya misalnya makanya sukses dakwai makanya berhasil emang biar seneng ane tembang 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 yang isinya nilai nilai agama masyarakat gampang nerima paham 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 sangat lho kalau nanti cerita kan jeng sunan rajat kaya leng dikani santri yang pinter syukur jangan dikalah karo kodok kodok wadok pinter syukur kok nikmat ngaji kok nopong git tunjung sunan kaya gelok barudan kaya kali ini banjir kodok ngaji dikari akan sikra tayra sampai berbicara terus murah orang mandek kita ngaji mabur akan berbicara ke rumah yang tawano dan sikra sikra orang tempat berbicara rumah dikati semua makhluk langit bumi bertasbih memahasujikan Allah ini diimplementasikan oleh makhluk yang bernama bebek suaranya bebek subhanallah subhanallah alhamdulillah kalah kalau orang Jawa ini berkaku Arab Arab syahadat repot kalimah syahadat berkaku Ramadan berkaku ramalan berkaku 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 dengan mulai nganti saya tidak nyilamati cacile orang ini gak liwal-liwal gak betul gak aku ngerti liwal-liwal orang ini mpuk-mpuk kok ini tidak ada si watu lambimu oke kok ya ngetut nih masyarakat isi nomor loro Rijaluddin bareng nah spiritual leader mempunyai kekuatan spirit dia melalui dikir melalui riagoh ya ini yang melahirkan al hikmah wal barokah makanya tadi di awal kalau sampai aku latorakan gak cukup hanya sekedar kompetensi di bidang ilmu pengetahuan orang yang pintar tapi tidak ada daya spirit sehingga orang itu bisa sama di dalam maw'idoh tapi beda di dalam inabah sama di dalam dakwah tapi beda di dalam ijabah ngomongan ini bodoh yang kekuatan ini sebeda sami-sami fatihai pada saat ini Fatihaan dalam kekuatan jauh padahal Fatihahnya sama Faham? Faham? Kandung Nabi Hijrah dan Medina Duber karo Surakoh Arab dipateni Dicegat Kandung Nabi Ijen Surakoh bawa pedang lengkap Dengan pasukan berkuda Pedang dihunus Ditempelkan ke lehernya Rasulullah Ya Muhammad Siapa yang akan menolongmu Kalau sudah seperti ini Rasulullah hanya menjawab dengan satu lafad Jadi dengan tiraknya bareng Allah bareng Malik sekali lagi Loh kerungu Allah Pedangnya Surakoh Surakoh geblak Semabut meh setengah jam Ayo coba Sampai yang Pasar ditodong wong Jangan ku belati Pet mawotengmu Siapa yang menolongnya awakmu Jawab Allah Berus Tambah jerul Man sepe Lekulah nanti diceritani kali guruku Bahayai mutamakin hajen Ini ku nanti zaman London Iwu Arab ditangkep karo Belanda Dikepung Ke pocok Barongan prank London itu Kari nyekel Bahayai mutamakin mawoteng Ku jualna min bayni aidihim saddaw Wa min khalfihim saddaw Fa awshaynahum Fahum Lah yu Baksirun Ilang Lontong Gula Airan Mokno Padahal Mengkari nyekel Neku sami Kali hengkang dipun Wawuskan Nabi Ketika dikepung oleh Al-Gujo Al-Gujo Dari orang-orang Quresh Menjelang perjalanan Hijrah Kali nyawur ke Pasir Gitu Di wawuskan Niku Wajahna min bayni aidihim saddaw Wa min khalfihim saddaw Fa awshaynahum Fa hum layu Baksirun Turu kabih Kesir kabih Nah Niku Tak ijazahnya Nengan anak-anak Kulotun Pondok Awak munik Masalah Masalah Yang ribet Ben aman Dari macem-macem Aman Dari pemeriksaan Wawuskan Ayahku Ndek ni numpah sepeda Montor Di jalan raya Oh no operasi Pak Polisi razia Rahe leman Ndek Tenang Rumah Suwajah Di wajah Wajahna min bayni aidihim saddaw Wa min khalfihim saddaw Fa awshaynahum Fa hum layu Besirun Alhamdulillah Prit Ketilan Wajahna Nane podoh Tapi kekuatannya Berbeda Kenapa Karena Ishhadur ruh Ishhadur nafas Kekuatan Spiritualnya Yang gak sama Milo ngabun Tenggit Kiyai-kiyai Tengdusun-dusun Niku Sepuh-sepuh Kadang Boten faseh Amin Amin Ya Allah Amin Kelo yakin Ikhlas Nyambung Mandi Soalnya Kiyai Niku Boten Saket Gamel Proposal Boten Boten Nate Rubah Kuitan Sibuk Kiyai Model Mandi Mandi Keklimis Kelimis Kelimis Keklimis Niku Merawas Robbana Ajina Oratrimu Adina Jadi Nggak Sike Bangetan Ajina Fidunya Hazina Wafil Awal Lepun Nihak Ngantin Dilim Merotoli Aku Gah Kau Nggak Mining Gadah Kekuatan Spirit Penjeninan Penjeninan Nyambung Melalui Dikir Lewang Dikir Niku Selalu Didampingi Gosti Anak Jali Sumand Dakaroni Niku Dawa Allah Tengen Hadis Kutsi Aku Selalu Ndampingi Orang Orang Yang Berfikir Kepada Aku Belahnya Panggap Tengen Sangat Kiyaisep Pumbian Niku Nek Coro Pidato Dibanding Sing Saiki Kala 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 Kiyaisep Pumbian Niku Nek Pidato Rapa Enak Pengantar Tidur Tapi Asarnya Luar Biasa Mancuk Tenanan Kenapa Setiap Kata Yang Diucapkan Diamalkan Masa Niki Lambut Pinter Pidato Pinter Dati Contoh Pandai Berceramah Gak Pandai Jadi Uswah Siapa Ngomong Contoh Niko Saya Ngomong Matur Suwan Aku Yarep Ngomong Nosa Jani Lumbian Nona Bocah Nakal Rung Puluh Ngelumpuk Niki Nakal KB Rung Puluh Dipidato Niko Kiyai Limang Menit Waras Nakal Terus K Suk Melebu Nerokok Yang Orang Di Nang Tobat Kedisi Mati Orang Sampai Lima Menit Ceramah Lagi Carong Puluh Nakal Sampai Ngerokok 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 Yang perlu Ngerokok Isin Ngeran Orang Murup Ngerokok 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 Lusong Ngeras Langsung Waras Lusong Bocah Nakal Rung Puluh Ngerumpuk Ngeri Diceramai Kalau Anwar Zahid Jam Setengah Sesok Nakal Dagi Selikur Ketambahan Yang ceramah Weng Guyumu Kok Kayak Setuju Nge He Wes Kok Ngapun Ngapun Kuluh Teng Rembang Mantun Duhur Teng Rembang Mantun Isak Ya Rembang Teluh Ngapun Ini Gara Gus Lutfi Kuluh Ngeyel Kuluh Kuluh matur gos, sakit gos, pun kalau ingin nge-nge-nge-nge-nge-nge nge-nge-nge malah langsung akat untuk tekan kontra MOU rutinan tiap tahun aku yang ming, wani birong boten, boten ini jangan nunggu anggap kia ini, nge-karu duit, terus mahu pikiranmu, ingin ini saya ingin angsal barokahibun Allah yarham saya kemutan, pertama kali ngaturi, dawi silaturrahim soan berikut ini, rawuh piyambak bahayai, bahayai ini peng tiga bahayai khalil ini peng tiga masya Allah tawaduknya luar biasa, beliau seorang mursyid, seorang guru beliau seorang kiai, alim, alamah ngundang uang cili dahapurani Anwar Zahid mwara dewi rawuh di rumahku ya Allah yang telur ini aku ngantus, sebahana Allah lho potong kamu lagi jadi kiai tingkat RT apa-apa utusan lagi jadi bupati yang maaf ini jadi menteri lho lho makanya kiai kia supoh ini kumbian barokai mergok kekuatan spirit ini lho mulang botenamu ngangge lambe tapi ngangge ati dengan sentuhan-sentuhan zikrullah sentuhan-sentuhan cinta dan kasih sayang kekuatan silahkan makanya menikmati saya mungkin saya hormat majelis menikah untuk manfaat dan berukah saya itu yang ini melalui penyeleng saya saya tidak kamu ngiling nih aku lebih ambak khususin jenengan dari mirangke ngotong mawon ibu mungkin ada yang masih kangen nama aku hehehe pangapunten sangat miko wonton priagung-priagung kiai kiai sepoh kulombotin wantun bu nele dik nemen-nemen pangapunten moh ngolek diundang meneh wai itu saya itu belinya ngabung-ngabung ibu dipon sarengi ngantus pari porno padahal wampun meh pamitan tapi yang rawani wang tak bujolok ya beten-beten beliau memang banyak kegiatan wajar wajar wujudnya bupati ya wangkulamawan yang ngorak dati apa-apa kaya ini sok sibuk kemana katus panjen dengan nipun kita dong akan ya ibu-bubati menikah bina ringan kesehatan berbatin kekuatan berbatin panjang umur sakit terus langkong berjuang kaki masyarakat gerobokan lebih manfaat dan bisa membawa gerobokan kedepan lebih barokah dan kalau semindah meleh pangapunten ke selutfi kesekarimnya pangapunten sangat menawi jadi kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan yang salah yang punya inisiatif undang saya yang salah ya kot lutfi ku wangkoyong ini dapurannya kot diundang kalau nyonakunya pun bangabunten wafakanallah wa iyakum lima yuhibbu wa yardah wa subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh